Keadaan kayak gitu? Kalau aku rasa, kalau kita di bisnisnya bisnis hiburan, musik. Kalau menurut aku sih sama aja dengan bisnis yang lain. Sama aja dengan bisnis media, sama aja dengan bisnis semua yang lain. Harus adapt. Kita gampang adapt dengan keadaan sekitar. Jangan sampai ketinggalan. Harus tetap mengembangkan diri sehingga bisa mengikuti alurnya yang ada. Aku merasa itu penting. Tapi ada satu hal kalau kita bicara pekerjaan ini di bidangnya seni. Aku merasa yang namanya passion dan kecintaan itu adalah faktor pendukungan yang biasa. Karena kalau kita bicara masalah seni, masalah berkarya. Apalagi kita bicara karyanya itu dalam bentuk seni. Berarti itu suatu hal yang pasti harus dikerjakannya. Nggak cuma pakai di atas ini, tapi pakai perasaan. Maka itu butuh passion. Bahwa kita bikin suatu karya itu bukan semata-mata karena kita mau cari duit-duit-duit. Tapi ada hal-hal lain yang bisa menjadi semangat itu untuk keluar. Kalau menurut aku itu sih. Kalau kita lihat penyanyi yang lain ya. Kayak One Fals, atau Tisha, Alparhum. Mereka juga kan menerapkan cara berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi baru. Sekarang tekstur Pai. Kalau dirimu gimana? Kalau aku rasa sih. Mungkin kalau udah kayak sekali ber-on One Fals gitu ya. Aku pernah tuh sekali, dua kali diajakin sama beliau ya. Sama kolaborasi gitu di panggungnya beliau waktu itu. Dan aku merasa pada saat itu justru aku yang datang ke situlah justru yang bisa menghasilkan hal positif untuk karir aku. Karena aku berada di atas satu panggung bersama dengan seorang yang legend gitu kan. Dan seorang yang punya nama yang begitu besar di musik gitu. Jadi aku merasa aku yang bisa mendapatkan hal positif dari situ. Kalau buat aku pribadi sekarang ini, aku belum nyampe ke tahap itu. Belum nyampe ke satu tahap yang aku mempunyai satu profile dan satu nama besar. Sebagai seorang legend gitu. Sebagai seorang Om One Fals gitu. Kalau Om One Fals, beliau bisa bikin seperti itu karena dia suruh punya nama yang begitu besar. Tapi kalau aku mungkin sekarang yang harus aku lakukan adalah memang memaksimalkan potensi aku yang ada. Memaksimalkan suasana dan situasi yang ada. Memang kebetulan mungkin sekarang ini juga alhamdulillah memang lagi suasananya musik ini sekarang ini sedang kembali lagi ke jaman tahun 90-an. Which is itu adalah era dimana dulu aku juga baru memulai karir. Sehingga itulah yang situasi inilah yang berusaha aku coba untuk bisa relate dengan musikku. Sehingga aku bisa coba untuk keluarkan karya yang bisa relate dengan situasi sekitar. Mungkin sementara itu yang bisa aku bikin. Terus karena rambut juga diperbaru atau gak? Memang karena musiknya diperbaru remit. Sesungguhnya kalau rambut ini memang aku dari mulai panjang banget itu aku decide untuk pendek. Dan bener-bener pendek banget itu adalah pada saat kita pindah ke Singapura. Aku decide untuk pendek rambutnya memang karena alasan praktis. Di sana aku butuh rambut yang sangat amat pendek, yang gampang diatur, yang tidak perlu banyak maintenance. Dan juga aku pada saat itu juga berusaha untuk membesarkan hatinya Syakira yang pada saat itu sudah mulai hilangkan rambutnya. Sehingga dia tidak terlalu bekercil hati sehingga kita semua decide untuk potong pendek. Itu bukan karena alasan meremix lagu. Oh betul bahwa waktu itu pendek. Tapi akhirnya sekarang kita bikin model seperti ini memang pada saat baru-baru mau mulai sambutlah. Memang ini satu sekarang baru. Jadi yang dulu pendek, cuma yang sekarang ini di modelnya memang blunt pop. Kenapa? Karena memang ini kita pengen punya look yang baru untuk sambutlah. Of course yang namanya karya musik gak bisa dipungkiri. Jadi ada hal-hal lain yang ikut di sebelahnya. Fashion, penampilan, gaya, baju, dan segala macam. Jadi it's just part of the paket lah gitu. Jadi ya semoga. Semoga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.